Makanya saya tuh kecewa dengan pepatah yang mengatakan proses tidak akan menghianati hasil Pret! Saya merasa dihianati loh Jujur saya nyesel waktu kecil gak nakal kalau tau gedenya bakal jadi kuli gitu Karena kalian gak tau nih rasanya merasakan saya menahan diri untuk tidak nakal Pedih loh Anak-anak yang lain bolos sekolah Saya diem Bersama anak cupu tuh Yang ternyata anak cupu itu jadi kuli juga Satu proyek lagi Kalau tau jadi kuli mas Saya mending bandel aja sekalian dulu tuh Anak-anak lain cuma bolos sekolah Saya emang ajak gurunya bolos lah Anak-anak lain coba coret-coret tembok Saya bongkar sekolahnya Latihan jadi kuli lah Kalau ada nenek-anak takut nyebrang Gak akan saya sebrangin Saya takut-takutin Saya serang psikisnya Kalau dimarahin orang tua Gak akan saya dengerin Nah kamu tuh mau jadi apa sih bandel banget Mau jadi Yonglek Kecewa Saya tuh kecewa gitu Karena yang paling menyakitkan itu Ketika saya bertemu temen yang dulunya bandel Tapi sekarang sukses Saya ngerasa dipermainkan nasib gitu loh Anak-anak bandel ini yang suka tawuran dulu Nge-rempal-rempal batu Justru sekarang saya nge-rempal batak gitu loh Anak-anak itu tuh yang dulu suka nyuret-nyuret tembok Sekarang saya yang nge-chat Saya ngerasa dihukum atas dosa orang lain gitu loh Ini karma yang tertukar ini Dan gini ya Saya tuh ngerasa bahwa Jadi kuli itu gak bisa jadi kebanggaan anak Saya tuh pengen gitu dibanggain anak Kayak saya pernah ngeliat tuh iklan diabetes tau gak Yang tentang kebanggaan anak Jadi gini iklannya tuh Ayahku pilot Aku ingin seperti ayah Ayahku kaya Aku ingin seperti ayah Tapi setelah ayah diabetes Aku tidak ingin seperti ayah Coba Kalau anak saya Mau saya diabetes atau tidak Tetap gak akan bangga gitu loh Dan itu iklan menarik Karena yang diabetes orang kaya Coba yang diabetes kuli kayak saya Ayahku kuli Aku tidak mau seperti ayah Ayahku miskin Aku tidak mau seperti ayah Apalagi sekarang ayah diabetes Oh my god Kayak